Informasi lainnya, Saudara, semakin dekat lebaran, semakin dekat pula pembatasan lalu lintas kendaraan angkutan barang. Hal ini membuat operator truk angkut bergegas untuk merampungkan distribusi, terutama melalui titik penyeberangan. Di Pelabuhan Merak, Banten, ratusan truk mengantri hingga di luar pelabuhan untuk menyeberang ke Pulau Sumatera. Antrian truk di Pelabuhan Merak, Banten mencapai 2 km. Penumpukan truk memenuhi setiap lokasi parkir, baik di dermaga reguler maupun dermaga eksekutif di Pelabuhan Merak. Salah satu sopir truk mengatakan, sudah mengantri sejak hari Jumat malam dan hingga Sabtu pagi belum kunjung bisa masuk ke area pelabuhan. Pemerintah berencana membatasi lalu lintas kendaraan angkutan barang selama arus mudik dan balik demi mengurangi kepadatan di jalur mudik dan titik penyeberangan. Dari Semarang kan ini macet, bos? Macet. Dari jam berapa? Kabarnya dari jam 8 malam itu. Jam 8 malam. Jadi kita tunggu di Serang, turun pagi masih macet. Ini alasan saat ini nyeberang ini apa infonya ada pembatasan truk melintas atau gimana? Infonya siang ini gak macet, tapi katanya macet. Informasi terkini mengenai antrian truk di Pelabuhan Merak, Banten kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Suherdi di lokasi. Suherdi selamat siang, seberapa panjang antrian truk yang akan menyeberang ke Sumatera ini? Selamat siang, Balen dan Pembisa bahwa kondisi saat ini di Pelabuhan Merak, Banten bahwa kondisi truk ekspedisi yang akan melintas Pulau Sumatera dengan lewat jalur Pelabuhan Merak ini. Kondisi truk ini masih memadati dari berbagai eksekutif dan berbagai reguler yang ditambah dengan kendaraan pribadi yang sudah mulai meningkat dari hari biasanya. Dan kondisi truk ini, kenapa jauh-jauh hari untuk melintas dari sekarang? Karena ada pembatasan truk yang menyebang mulai dari hari sebelum, 7 hari sebelum berbarat. Dan saat ini kondisi truk masih memadati di luar pelabuhan dari pagi hingga siang ini mencapai 2 km. Dan di jalur pantung parke sementara di jalur di kuasa. Demikian, Balen. Ya, Suherdi ini kan ada informasi bahwa akan ada dilakukan pembatasan untuk truk ataupun juga ekspedisi yang mengangkut barang-barang. Karena utamanya akan diutamakan kepada kendaraan pribadi begitu. Nah, ini perkapan pembatasan kendaraan ini akan diberlakukan? Ya, saya kalian bahwa pemerintah pusat dan sekitar bahwa tujuh hari sebelum lebaran akan dilarang untuk truk ekspedisi yang mengangkut barang-barang. Jadi, agar pemutih untuk kendaraan pribadi bisa melisat dengan menggolongi kendaraan padat di Jermaga, siap Jermaga di Pelabuhan-Marang ini. Demikian, Balen. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Suherdi melaporkan langsung dari Pelabuhan Merak, Bantan. Terima kasih atas laporan Anda.